Selamat pagi 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 Umur Selamat pagi Selamat pagi Ya baga Selamat pagi Nah ini Memang Selamat pagi Dan Selamat pagi Selamat pagi Yang itu akan menjauh Selamat pagi Maka Selamat pagi 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 tidak baik. Tapi amalan yang umurnya, yang baik adalah umurnya panjang, tapi amalannya bagus. Berapa panjang itu? Nabi menyampaikan rata-rata usia umatnya itu tadi, yaitu 60 sampai 70. Itu pas rupanya dengan angka harapan hidup di Indonesia ini, kawan. Jadi, padahal pada sisi lain, apa, ketergantungan, tadi Mas Abid, jadi orang-orang usia lansia itu mulai banyak ketergantungan. Yang disebut dengan the old age dependent ratio. Jadi, banyak ketergantungan. Nah, sementara, kawan, anak-anaknya itu tidak semua siap untuk menerima orang tua yang dalam keadaan ketergantungan itu. Nah, ini kawan, yang mesti harus disadari sebagai orang tua, gitu kan ya. Tidak semua. Kenapa? Karena mungkin anaknya sibuk. Karena mungkin anaknya ya tidak sepaham antara suami dan istrinya. Terkait dengan orang tua. terkait bagaimana merawat orang tua ini. Padahal orang tua tadi itu, kalau sudah tua itu ya tidak cerewet, begitu lemah fisiknya, seperlu bantuan, dan seterusnya. Nah, itu yang cara pandang tidak sama antara suami dan istri. Nah, maka kawan, kembali bagaimana ketika kita diberikan usia, lanjut ini tetap happy, tapi happy-nya itu adalah menyiapkan dirinya secara fisik dan secara mental. Sekarang makin dekat kepada Allah, maka dengan lebih itu Allah akan selalu tolong kepada kita. Masya Allah, itu dia kawan ya. Jadi, masih dalam suasana hari lansia, jadi kita menanggapinya dengan sesuatu yang positif juga, karena angka harapan hidup yang meningkat di Indonesia. Karena kita nanti pada akhirnya juga akan jadi lansia gitu ya. Insya Allah, semoga sehat selalu. Terima kasih kawan, saya akhiri untuk program Dialog Fajar pada pagi hari ini. Saya April Labi bersama dengan Ustadz Umar Jaini, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak. Kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya. Lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Fala mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tafids Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031-828-1278 atau nurulfalah.org Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.